Untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses, kita membutuhkan yang namanya Iman. Iman disini bisa berarti kepercayaan kita kepada Tuhan yang maesah. Namun kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas apa itu Iman berdasarkan 4 rangkaian huruf yaitu I, M, A, dan juga N. Kita akan bahas satu persatu, yang pertama adalah I. I disini adalah ide. Sebagai seorang pebisnis, baik Anda seorang pebisnis pemula ataupun yang sudah berjalan, kita selalu membutuhkan ide-ide segar dalam setiap usaha kita. Jika suatu ide sudah mengalami suatu kemandekan, maka bisnis biasanya akan mengalami stagnasi atau bahkan cenderung mengalami penurunan. Untuk bisa mendapatkan ide-ide kreatif, kita harus terus belajar hal-hal yang baru. Bersosialisasi atau berkomunitas dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama akan membantu kita untuk mendapatkan ide-ide brilian yang akan membantu mengembangkan bisnis kita ke depannya. Yang kedua adalah M. M disini artinya mentality. Mentality adalah hal yang sangat krusial yang harus dibutuhkan oleh seorang pebisnis. Kita tidak bisa berharap bisa memiliki perusahaan yang besar, namun secara mental kita hanya memiliki mental seorang pedagang asongan. Memiliki mental seorang juara akan membantu kita dalam membangun bisnis kita menjadi semakin besar dari hari ke hari. Yang ketiga, A. A disini adalah attitude atau sikap. Memiliki ide yang bagus, memiliki mental juara, namun kita tidak memiliki sikap yang bagus. Ini sama saja bohong. Hubungan dengan relasi bisnis itu akan sangat penting. Baik mereka supplier, mereka buyer, atau bahkan dengan staff dan karyawan kita. Menjaga hubungan yang baik akan membuat bisnis berjalan dengan harmonis. Ada suatu peribahasa, pembeli adalah raja. Ya, ini benar. Jika kita menjadi seorang penjual, kita menjadi seorang seller, kita harus memperlakukan pembeli kita bagaikan raja. Supaya mereka menjadi puas. Namun di sisi sebaliknya, jika kita berposisi sebagai customer, kita tidak boleh bersikap bagaikan seorang raja sehingga kita menjadi sewenang-wenang terhadap supplier kita. Hubungan yang baik dengan relasi bisnis akan membantu kita dalam menjalankan bisnis kita dengan baik. Karena dalam suatu bisnis dibutuhkan sikap saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir adalah N. N di sini adalah never give up atau jangan mudah menyerah. Menjalankan suatu bisnis tidak seperti sulap yang hanya dengan ucapan simsalabim lalu semuanya terjadi. Menjalankan suatu bisnis membutuhkan suatu proses yang panjang. Seringkali kita melihat bisnis orang lain begitu menyenangkan. Namun membangun bisnis tidaklah semudah yang terlihat. Seorang Thomas Alva Edison melakukan percobaan hingga ribuan kali untuk bisa menemukan sebuah bohlam atau bola lampu. Dia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha hingga akhirnya dia mendapatkan apa yang ia inginkan. Sikap pantang menyerah adalah hal yang sangat krusial bagi seorang pebisnis. Karena kita tidak tahu sudah seberapa dekat kita dengan keberhasilan atau kesuksesan itu. Dengan adanya iman ini maka bisnismu akan berjalan dengan baik, sebanding, dan selaras sehingga hasilnya bisa maksimal. Saya Deddy Lim dan semoga hari esok kita menjadi lebih baik lagi.